Hai semuanya apa kabar? Welcome back to my channel ya Jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh Sagittarius ya, Sun, Moon & Rising untuk prodi dari tanggal 11 Mei sampai dengan 17 Mei 2020 Jadi reading kali ini sifatnya sangat umum sekali ya guys ya jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing Oke, sebelum dimulai kita kocok dulu kartunya ya Oke, kita mulai ya Yang pertama kartunya 6 cawan The Lovers 4 cawan Terus Page of Wands Strength Kartu Death Terus 8 coin 7 coin Terus tema kalian kartunya Ace of Cups Oke, jadi At the bottom of the deck ya Kartu yang berada di paling bawah adalah kartu 5 pedang Dengan kartu 5 pedang ini mayoritas dari kalian dalam minggu ini mungkin sedang mengalami sebuah kesulitan kecil Soalnya kartu ini melambangkan sebuah rintangan dan tantangan Jadi mungkin dalam minggu ini kalian akan mengalami sebuah kesulitan kecil dalam bergerak maju ke depan Misalnya mungkin lagi terlibat dalam sebuah kesalahpahaman konflik dengan dengan teman dengan pasangan dengan keluarga bisa juga bagian lain mungkin sedang mengalami kesulitan dalam keuangan kesulitan dalam pekerjaan dan sebagainya Jadi intinya ada sebuah kesulitan kecil yang akan kalian hadapi dalam minggu ini Jadi perlu untuk berhati-hati ya dan ekstra bersabar disini Oke Terus di bawahnya ada kartu Ace of Swords Jadi artinya mungkin disini kalian akan mendapatkan sebuah kejelasan yang baru Fakta dan kebenaran akan terungkap ya dalam minggu ini disini kalian bisa melihat dengan lebih jernih lebih jelas lagi mengenai sebuah situasi rumit yang telah kamu alami belakangan ini Misalnya mungkin akan mendapatkan kejelasan dari teman kejelasan dari pasangan kejelasan mengenai pekerjaan dan sebagainya dan kejelasan tersebut nantinya mungkin akan menimbulkan sebuah kesulitan kecil buat kamu Jadi perlu untuk berhati-hati disini Terus bawahnya ada kartu 9 cawan Jadi artinya belakangan ini mungkin kalian telah memiliki sebuah keinginan yang baru Misalnya mungkin lagi berkeinginan untuk membeli sebuah barang lagi memiliki keinginan terhadap pasangan dan sebagainya Dan dengan kartu 3 koin di bawahnya mungkin akhir-akhir ini kalian telah berusaha untuk membangun kembali hidup kamu secara perlahan-lahan Dan dengan kartu 9 cawan tadi kalian lagi memiliki keinginan belakangan ini untuk membangun sesuatu hal Misalnya mungkin lagi berkeinginan untuk membangun kedekatan dengan seseorang membangun sebuah bisnis yang baru membangun pekerjaan dan sebagainya Bisa juga mungkin bagian lain sedang berusaha untuk membangun kembali kondisi dalam keuangan akhir-akhir ini sudah kalian lakukan belakangan ini Jadi disarankan sekali untuk selalu berpikiran positif Terus tema kalian dalam minggu ini adalah kartu Ace of Cups Jadi artinya mayoritas dari kalian dalam minggu ini mungkin akan menjalani sebuah proses healing Soalnya kartu ini melambangkan sebuah energi penyembuhan Di sini kalian lagi butuh healing lagi butuh ketenangan kesendirian mungkin lagi ingin menenangkan hati dan pikiran kamu dikarenakan ada suatu hal yang membuat kamu frustasi banget belakangan ini mungkin ada suatu hal yang membuat kamu frustasi dan kecewa misalnya mungkin pernah mengalami kesulitan di tempat kerja kesulitan dalam keuangan masalah dengan pasangan dan sebagainya sehingga dalam begini kalian lagi fokus untuk healing fokus untuk bergerak maju ke depan fokus untuk meninggalkan masalah lupa hit yang pernah kamu alami menuju kondisinya lebih tenang kembali disini kalian lagi menjalani sebuah proses permulaan yang baru dalam minggu ini jadi perlu untuk ekstra bersabar disini dan dengan kata 5 pedang tadi mungkin ada semacam kesulitan kecil yang akan kamu hadapi dan kesulitan tersebut bisa kamu pergunakan untuk healing disini kalian lagi butuh healing dikarenakan ada sebuah kesulitan kecil yang sedang kamu alami jadi bagi kalian yang sedang mengalami sebuah rentangan dan tantangan untuk minggu ini kalian perlu untuk selalu bersabar terus disini kita mulai dengan kartu 6 cawan dan kartu The Lovers dengan kartu The Lovers ini mungkin kalian lagi berhubungan dengan jodh gemini untuk minggu ini terus bagian lain mungkin disini kalian siap untuk membuat keputusan yang baru dengan cara mensortir beberapa pilihan yang tersedia disini kalian lagi memilih-milih kira-kira mana pilihan yang tepat yang harus diambil baik itu dalam pekerjaan dalam asmara dan sebagainya soalnya disampingnya ada kartu 6 cawan disini kalian lagi bernostalgia sedang memikirkan masa lalu mungkin belum bisa move on dari sebuah masalah sulit yang pernah kamu alami belakangan ini dan dengan kartu 6 cawan ini kalian masih memikirkan secara terus menerus kondisi rumit yang pernah kamu alami sehingga dengan kartu The Lovers kalian siap untuk mengambil keputusan penting lagi memilih-milih lagi mempertimbangkan kira-kira pilihan apa yang harus diambil dalam minggu ini baik itu dalam pekerjaan dalam asmara dan sebagainya dan dengan kartu Ace of Cups sebagai tema utama mungkin disini kalian lagi butuh healing lagi butuh kesendirian lagi butuh ketenangan dikarenakan terlalu banyak masalah yang pernah kamu alami belakangan ini jadi gunakan kesempatan untuk melangkah maju ke depan gunakan kesempatan untuk membuat keputusan baru dengan kartu The Lovers tadi terus di bawahnya ada kartu Death beberapa dari kamu mungkin sedang berhubungan dengan jodoh Scorpio disini terus bagian lainnya dengan kartu Death ini mungkin ada sebuah perubahan yang akan terjadi dari sesuatu yang lama berakhir menuju sesuatu hal yang baru muncul misalnya mungkin mengalami perubahan dalam keuangan perubahan di tempat kerja perubahan dalam hubungan asmara dan sebagainya mungkin ini sudah terjadi di minggu-minggu sebelumnya bisa juga dalam minggu ini jadi perubahan tersebut akan membuat kamu merasa cukup rumit belakangan ini dan dengan kartu Strength di sebelahnya disini kalian perlu untuk menggunakan kesabaran tetap sabar tetap kuat dalam menghadapi masalah apapun terutama yang berhubungan dengan perubahan yang sedang terjadi dalam minggu ini jadi perlu untuk bersabar ya dan dengan kartu A sub cup sebagai tema utama mungkin disini kalian lagi butuh hilang juga ya lagi butuh ketenangan untuk menenangkan hati dan pikiran kalian dikarenakan faktor perubahan yang sedang terjadi dalam minggu ini oke terus di sebelah sini kita punya kartu Page of Wands mungkin ada sebuah informasi baru juga yang akan kalian terima misalnya mungkin mendengarkan sebuah informasi dari teman dari pasangan informasi mengenai pekerjaan dan sebagainya dan dengan kartu empat cawan di sebelahnya mungkin informasi tersebut nantinya akan membuat kamu merasa tidak puas soalnya kartu ini melambangkan ketidakpuasan jadi perlu untuk berhati-hati dan bersabar misalnya mungkin sebuah kabar berita mengenai kondisi pekerjaan yang kurang menyenangkan buat kamu yang nantinya justru akan membuat kamu merasa tidak puas banget untuk minggu ini jadi perlu untuk berhati-hati soalnya sesuai dengan tema utama kalian juga kartunya Ace of Cups disini kalian lagi butuh healing butuh ketenangan terus bawahnya ada kartu 8 koin dan disampingnya ada kartu 7 koin juga dengan kartu 8 koin mungkin kalian lagi fokus sekali untuk bekerja untuk mencari uang fokus dengan pekerjaan dan usaha terus dengan kartu 7 koin disebelahnya mungkin disini kalian akan melakukan evaluasi ulang mengenai kondisi pekerjaan tersebut kondisi dalam bisnis kondisi dalam pekerjaan yang cukup rumit belakangan ini misalnya disini kalian perlu untuk meluangkan waktu sendirian untuk berpikir dan melakukan evaluasi ulang mengenai sumber masalah yang pernah kamu alami belakangan ini terutama yang berhubungan dengan kondisi pekerjaan dan bisnisnya dengan kartu 8 koin ini terus bagian lain mungkin disini kalian lagi melakukan evaluasi ulang untuk memperbaiki sesuatu hal misalnya mungkin kalian lagi bermaksud untuk memperbaiki hubungan dengan teman dengan pasangan dan sebagainya disini kalian lagi mempertimbangkan hal tersebut nantinya dengan kartu 7 koin dengan kartu 7 koin kalian lagi mempertimbangkan apakah ingin memperbaiki hubungan dengan seseorang atau tidak misalnya dalam guin ini jadi perlu untuk berhati-hati jadi intinya dengan kartu E sub cup sebagai tema utama dalam guin ini kalian lagi menjalani proses healing lagi butuh ketenangan ingin menenangkan hati dan pikiran kalian menuju kondisi yang lebih baik lagi dikarenakan mungkin ada sebuah kesulitan kecil dengan kartu 5 pedang yang akan terjadi dalam minggu ini jadi disini kalian perlu untuk selalu tenang dan bersabar dengan kartu Adelavers silakan gunakan kesempatan untuk move on disini kalian mungkin lagi mempertimbangkan banyak hal lagi mensortir kira-kira pilihan seperti apa yang harus diambil nantinya pilihan dalam pekerjaan pilihan dalam asmara dan sebagainya dengan kartu death mungkin ada sebuah perubahan yang akan terjadi perubahan dalam bisnis dalam pekerjaan dan sebagainya disini kalian perlu untuk selalu bersabar dengan kartu strength gunakan kesabaran tetap kuat dengan kartu piece of wands mungkin ada sebuah informasi yang akan kalian dengarkan mungkin informasi tersebut justru akan membuat kamu merasa tidak puas banget dengan kartu empat cawan di sebelahnya terus dengan kartu 7 coin sepertinya kalian akan melakukan evaluasi ulang mengenai sumber masalah yang pernah kamu alami soalnya dengan kartu 8 coin kalian lagi bermaksud untuk memperbaiki sesuatu hal dalam minggu ini jadi perlu untuk selalu bersabar dan tetap berpikiran positif untuk minggu ini oke kayaknya segitu aja ya terima kasih sudah menonton video ini jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe like share komentar ya dan kita ketemu lagi di video berikutnya terima kasih